Selamat pagi Dan tidak lupa yang saya banggakan teman-teman peserta Salam Kampus 2021 yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karenanya kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Salam Kampus 2021 yang dilaksanakan secara daring Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamah nanti Pada sesi kali ini saya Niti Dwinanda Lestari selaku pembawa acara pada materi Digital Brainer Motivation Yang akan disampaikan oleh Kak Bintang Maulana Siddiq S.Kom dan Kak Aril Sujana S.Kom Dan dipandu oleh Bapak Budi Hartanto S.Kom M.Kom Selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Bapak Budi Hartanto S.Kom M.Kom Untuk memandu jalannya sesi materi kali ini Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pada kesempatan siang hari ini ya teman-teman semuanya Kita akan berbicara ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Bintang Maulana ya Pada sesi atau acara Digital Brainer Motivation Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol banyak kurang lebih sekitar ya 60 menitan lah Mas Bintang ya Siap Mengenai motivasi atau apa yang telah Mas Bintang dapatkan selama perkulian di Stimik Sinus ini Sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sehingga pada siang hari ini Mas Bintang bisa mengeksplor atau membagikan Beberapa apa ya istilahnya itu keterampilan atau mungkin hal-hal yang perlu Disampaikan ke teman-teman semuanya Pada siang hari ini Perkenalkan ya namanya Mas Bintang Maulana Sidik Jadi juga alumni dari Stimik Sinus Jadi alumni tahun berapa Mas Bintang? 2013 2013 Angkatan tahun 2013 Jadi Mas Bintang itu asli Solo Asli Solo Kira-kira bisa enggak sedikit cerita sedikit ya sebelum kita masuk ke sesi yang nantinya Kira-kira apa ya motivasi Mas Bintang untuk menjadi seorang pengusaha itu kira-kira seperti apa Mas? Motivasi pertama ya karena emang aku emang cocoknya untuk kirausaha Mbak Jadinya aku enggak suka kerja itu dari jam 7 sampai jam 9 atau sampai jam 6 itu terpatat itu enggak? Oh jadi masalah waktu ya mungkin yang terlalu mengekang ya jadi jam kerjakan 8 jam ya mungkin ada yang suka seperti itu ada yang tidak Nah pada kesempatan siang hari ini nanti teman-teman ya akan diberi apa ya semacam pengalaman-pengalaman dari Mas Bintang Agar nantinya teman-teman itu ketika nanti kuliah di sini itu mendapatkan ilmu yang sekiranya itu dapat dilematasikan ketika sudah menjadi alumuni atau sudah lulus dari kampus ini Mas Bintang saat ini sudah menikah single atau seperti apa? Alhamdulillah sudah menikah Baru aja kemarin Oh baru kemarin Langsung satu Bulan Maret Baru satu ya Satu dulu Mas Bintang asli Solo ya Jadi teman-teman ya pastikan belum tahu ya kira-kira Mas Bintang itu usahanya apa kan itu ya Bisa diceritakan sedikit Mas Bintang kira-kira usaha yang Mas Bintang geluti selama ini apa? Usaha yang saya geluti itu pertama videografi yang kedua fotografi sebenarnya sama-sama sih sama-sama di bidang multimedia Kebetulan Alhamdulillah aku udah bikin tiga usaha yaitu bisnis wedding itu foto sama video juga Kemudian studio Studio namanya studio pertama itu namanya Lumiere Studio Studio yang kedua namanya terima jadi studio Kenapa tak bikin beda? Karena emang aku target market pasarnya beda Jadi kalau tak bikin sama otomatis nanti marketnya sama Kalau tak bikin beda namanya aku bisa Oh ini target yang lebih besar nih biar orang-orang yang punya cuan banyak yang gede itu bisa masuk ke sini Kalau yang sini itu biasanya untuk yang menang ke bawah Oh gitu ya Jadi bisa saya simpulkan Mas ya Usaha Mas Bintang itu berbeda di bidang multimedia Jadi menerima pesanan foto ya Foto video Foto video Jadi apa ya Kira-kira ilmu yang dulu didapatkan suatu kuliah itu apakah dapat diimplementasikan Untuk kerja jeningan Mas Bintang atau usaha jeningan Oke Sebelumnya saya sebelum saya merintis ini Kebetulan di semester 3 Pasal saya masih kuliah ya Semester 3 itu ada mata pelajaran Mata kuliah Mata kuliah Mata kuliah yang namanya multimedia lanjut Nah multimedia lanjut itu diampu sama beliau Pak Paulus Harsadi Nah disitu aku udah dapet basicnya tuh Karena aku dari SMA udah seneng tuh Foto sama video Kemudian dari semester 3 Dapet basic dari Pak Paulus Harsadi itu Pak Paulus Harsadi Kemudian dari situ aku udah Oh ini aku cocok nih Di bidang multimedia nih gitu kan Habis itu aku belajar Belajar otodidak Belajar sama komunitas Komunitas di Solo Komunitas wedding-wedding Itu juga Belajar sama mereka juga Kemudian dari situ aku bikin video dulu Bikin video bebas lah Video-video main Video-video traveling Kemudian video-video produk Kayak gitu Habis itu baru aku komersilkan Setelah aku dapet portfolio tuh Bikin portfolio yang bisa dikomersilkan Baru aku menaruh budget disitu Gitu ya Jadi Mata kuliah yang pernah diambul Atau di pelajari Mas Bintang ya Itu dapat Dibilitasikan ketika Sudah menjadi pengusaha seperti ini Oke Mas Bintang Kira-kira apakah Hanya mata kuliah itu Yang Mas Bintang rasakan Untuk bisa menjadi seorang pengusaha Seperti Pada hari ini Itu kali ini Iya Maksudnya banyak mata kuliah Yang Benar-benar Ini sebenarnya buat Teman-teman juga Kalau kita fokus sama satu bidang Dan mempelajarinya itu serius Itu kita bakal sukses di bidang itu juga Yang kita sukai Kalau aku disini Jujur Aku Gak bisa semuanya Kecuali multimedia Sumpah itu gak bisa Jadi kayak program Aku gak bisa Desain juga Masih Aman lah ya Masih di bidang Jalur multimedia lah ya Kalau yang jaringan Program Terus bikin desain web Itu Aku gak bisa Sama sekali Coding itu gak bisa Jadi Mata kuliah yang kira-kira Dapat mendukung Di usaha Mas Bintang itu Selain itu Misalkan Keberusahaan itu juga Keberusahaan support juga Dari situ Aku belajar Cara gimana marketing Marketingnya Dari situ juga Terus Koderoloh dari Beliau Pak Bambang juga Yang dulu mengampu Di keberusahaan Itu beliau Merelasikan Saya Untuk mengajar Di SMA Alabidin Jadi Dari beliau Kan Di sinus tuh Enaknya gini pak Kalau kita Berbeda dari Teman-teman yang lain Otomatis kita menonjol Di sinus Itu semuanya programmer Semuanya adalah Suka coding Suka web Yang lainnya Ya disitu Saya yang sendiri Sama teman dua orang sih Yang suka multimedia Otomatis saya Naik Peluang disitu Peluangnya banyak banget Soalnya gak ada yang suka disitu Aku sendiri sama dua orang Teman-teman itu kan Naik disitu Otomatis pada kenal Terus dosen-dosen juga Pada kenal semua Kemudian Kebekalian Kedar Allah Pak Bambang Beliau Langsung Merelasikan saya Untuk Mengajar Multimedia Di SMA Alabidin Jadi dari situ Juga Mas Bintang Tadi kan Mas Bintang bicara Marketing Karena marketing itu Penting sekali Juga untuk teman-teman Semuanya Biar nanti Teman-teman itu Juga tahu Mas Bintang Dalam Mengeluti Usahanya itu Kira-kira Teknik atau strategi Untuk pemasarannya Seperti apa Mas Biar nanti Ditahui oleh Orang umum Kira-kira Seperti apa Yang Mas Bintang Lakukan Oke Pertama Jangan malu Jangan malu Untuk berkarya dulu Pertama Jadi Berkarya dulu Pertama Jadi harus bikin Konten-konten yang banyak dulu Konten yang banyak Terus Kita bikin Hunting tuh Pak Jadi gini Karena aku suka foto Sama video Ada teman yang Mau nikah tuh Tak foto Kita tak foto aja Gratis Aku buat portfolio Dulu Aku punya portfolio Kemudian ada teman lagi Kemarin kamu fotonya Dari siapa Dari Mas Bintang Nah itu aku baru Masih budget Tapi Budgetnya under dulu Masih biasa Masih murah dulu Kemudian aku Banyak-banyak Dapat portfolio Banyak Aku kumpulin Jadi Yang bisa dilihat lah ya Dari portfolio gitu ya Kemudian baru Aku kasih budget Oh budgetku segini Ada lagi mas Marketing lagi ya Selain itu Aku juga sering endorse Endorse juga Jadinya kan aku Habis wedding kan Habis wedding aku Ada dana tuh Aku bikin studio Bikin studio Tak dekor Kemudian aku bikin gratis dulu Buat teman-teman Buat teman-teman dulu Buat teman-teman Tak endorse semua Tak foto gratis nih Gini-gini Nanti di upload Sama dipromoin Di tanggal ini ya Di boom Di situ Kita target marketnya Segini-gini-gini Nanti tanggal segini Kita launching Tak gituin sama teman-teman Mereka pada mau Yaudah Mereka tak foto yang gratis Semua Aku udah punya portfolio juga Di studio Set Habis itu baru tak Share pas hari itu juga Jadi Strategi marketingnya juga Kalau orang jawa bilang itu Ketutular juga Masuk Bener banget Pernah gak mas bintang itu Misalkan ya Dari segi marketing juga Menggunakan teknik Misalkan kalau Sekarang kan pakai google ads Atau pakai fb ads Atau yang sejenisnya Pernah gak mas bintang Pernah Sering Itu sangat Sangat berpengaruh Berpengaruh Sebenarnya gini pak Yang berpengaruh kan Kalau aku Bisnisnya di lingkup solo ya Lebih ke Efektifnya Lebih ke Pied promote Ke Solo diskon Solo diskon Terus ke Agenda solo Atau Endorse-endorse yang lain Tapi Aku juga Ke EGS juga Aku lebih Ke pasar yang Wedding juga Jadinya Memang ada orang Jogja Yang mau ke solo Ternyata dia bingung Ada Fitografer atau Videografer Aku mainnya disitu Dia ini lebih nyebar Pakai itu EGS Tadi kan Kita marketing Udah ya Buat teman-teman ya Sebelum kita lanjutkan ya Jadi nanti ketika Kalau teman-teman itu kuliah Kuliah disini Nanti teman-teman itu Harus mempunyai Apa ya Keunggulan yang kompetitif Jadi Pengen fokusnya itu Dimana Misalkan Seperti mas bintang ya Di multimedia Nanti ketika Ada mata kuliah multimedia Harus yang Sungguh-sungguh Mas Ya Biar nanti ketika Sudah lulus Dapat manfaatnya Bisa menjadi pengusaha Misalkan lagi Ada yang suka Coding atau programming Yaudah itu Dibigluti aja Ketika sudah lulus Jadi kan Software satu yang Lainnya Mas bintang Mas bintang kan Bisa dikatakan Seorang pengusaha Itu mulai dari tahun Aku mulai di Tahun 2017 2016 Aku semester lima Sekitar empat tahunan Semester lima Semester enam Kalau pengusaha kan Perlu aset Kira-kira mas bintang Itu kan Perlu aset Aset yang mas bintang Dapatkan Itu apakah langsung Kita beli banyak Kita beli mahal Itu seperti apa Bisa di Bagikan ke teman-teman Di sini dulu Aku gak punya kamera Sama sekali Pertama Setiga Itu gak punya kamera Sama sekali Aku kan pinjem Pinjem dulu Kemudian Aku hunting Foto-foto itu Aku masih sama temanku Pinjem Kemudian Dari situ Aku kan Dapat punya portfolio itu Aku sewa dulu Sewa Sewa alat dulu Sewa alat Sewa Kemudian Aku bisa beli satu kamera Harganya berapa tuh Harganya dulu Satu setengah Kamera kecil Gcam namanya Masih itu Masih itu dulu Kemudian aku dapat peluang Dari situ Tarin-tarin Dulu Solo Solo Gcam itu belum ada Masih aja Jakarta Yang Solo masih ada Dulu GoPro Tahun berapa ya Aku lupa Semester Semester enam Semester tujuh Agak lupa sih Semester enam Kayaknya Itu Gcam ya Namanya Itu Masih Jarang banget Di Solo Jadinya tak rentalin Disitu Sampai Beranak Sampai Aku punya Tiga Gcam Satu GoPro Hero 3 Yang Black Sama satu GoPro Hero 4 Sama kamera DSLR 3 Dari usaha rental doang Rental dulu ya Dari Dari rental dulu Dari rental Kemudian Juga Fotografi Gondol orang Gondol orang Pernah Dua kali Malan Dua kali Hilang Di gondol orang Terus Apa namanya Pada Hancur-hancuran Harga juga Harganya harusnya Seratus Jadi cuma 50 Terus aku Inisiatif Ya udah Kayaknya rental udah gak jalan Harus jasa Tak jual semua Aku fokus sama Satu kamera Yang harganya lumayan Jadi Dalam rentas usaha Tidak Mesti Mulus terus Pasti ada Pak Asang Ada turunnya juga Mas Bintang Tadi kan lupanya Biar teman-teman yang lain Juga tahu Bahwa Mas Bintang itu Beneran seorang pengusaha Tidak punya akun Media sosial Nanti Coba bisa Disampingkan Ke teman-teman Yang ada di rumah Oke Akun usaha Usaha aku Yang pertama Pertama adalah Pertama kali Yaitu Navriti Video Box Itu bisa di Instagram Dicek aja Navriti.videobox Yang kedua Itu Lumiere Studios Itu IG semua Itu IG semua Lumiere Studios Itu yang Studio yang Market pasarnya Itu menang kebawah Kemudian Yang aku bikin lagi Yang baru aja Baru kemarin rilis Pak Itu Namanya Terima jadi studio Ini teman-teman Bisa dilihat Di Link di bawah ini Nanti bisa Dicek aja Nanti untuk Akun Mas Bintang Siapa tahu Nanti ada yang Perminat juga Mas Yang mau Putas Tidak Yang mau nikah Bisa Mas Bintang Tadi kan bisa Aset Sudah Aset Kira-kira Mas Bintang Aset yang Mas Bintang Punya Sampai saat ini Kalau dikruskan Berapa rupiah Pasti mahal-mahal Untuk membuat Videografi Seperti itu Ya Mau dirinciin Atau gimana Globanya Aja lah Biar ada teman-teman Juga tahu Kita rinciin dulu ya PC 15 PC ya Speknya apa Ini kan kebetulan Kurang-kurang Komput semuanya Akal aku gak pinter PC sih Pak Aku racketnya Dibantuin teman Oh gitu Jadinya aku nganggarin Duit segini Ini caranya Dapat editing yang bagus Reason Reason 5 generasi baru Aku lupa Gerasi berapa Terus SSD M2 52 52 Berapa ya 500 giga ya Yang tengah itu 512 ya 512 512 Kemudian RAM-nya 32 Terus VGA-nya Apa ya 10 50 Ti Atau berapa ya Jadi baru Komputer aja Udah 15 Kalau Ini kan 13 Kalau monitornya 2 juta 2 juta Rangan 15 Asetnya itu Yang dimiliki Kalau yang Apa itu 15 Terus Belum lagi Kameranya Kamera Aku punya Sony A7 Mark 2 Kemudian Punya A6300 2 juga Kalau di total Satu kameranya Sekitar 15 Sampai 17 Satu kameranya Belum Studionya Bisa dikatakan Seorang pengusaha Pure Mas Bintang Dulunya Apa ya Sewaktu masih kuliah Ada gak Misalkan Apa ya Keinginan Atau harapan Pengen jadi pengusaha Atau menjadi Apa Waktu Sebelum Jadi Saat ini Belum Misalkan semester 1 Atau SMA Dulu Pas semester 1 Aku pengen Jadi Programmer Jadi Pokoknya Jadi Pegawai Tapi Semester 1 Masih aman Belum masuk Koding Di situ IPK masih tinggi Terus Masuk Semester 3 Semester 4 Itu udah mulai Kok susah Kayak gini Kodingnya Aku emang Lemah Di bagian Koding Tapi aku Dapat di Multimedianya Jadi teman-teman Gini ya Besok itu Ketika teman-teman Sudah kuliah Di sinus Di komputer Entah itu Informatika Atau SI Atau yang lainnya Juga Pasti akan mendapatkan Ilmu atau matakulih Mengenai Koding Mas Bintang Kita berbicara Apa ya Aset ya Karena kan pengusaha Pastikan punya aset Mas ya Jadi mas Bintang itu Aset yang dimiliki Itu apa Itu mulainya Pengadaan Itu kapan Belinya kapan Terus Yang dibutuhkan Mungkin mas Bintang bisa Share ke teman-teman Yang ada di rumah Aset yang dimiliki Sekarang Itu PC Ya bisa dibilang 15 juta Monitor sama Itu CPU nya Kemudian kamera Ada Sony A7 Mark II Itu dua Satunya sekitar 15 Satunya 15 juta Kemudian ada Sony A6300 Punya dua juga Berapa Itu Body on 10 juta Oh 10 juta Body nya doang Itu lensanya Aku ada dua 40 ya Harga 6 juta Sama harga 3 juta Ya totalnya Itu baru Itu nya pak Belum alat-alat yang Yang lain ya Gladcam Terus slider Kalau gladcam Dulu aku beli 7 Terus slider itu Beli 2,5 Tripod Ya kalau tripod Murah sih Cuma 500 ribu doang Jadi Dimiliki sekitar Puluhan ya Belum Belum ya Kalau sama Kalau puluhan Gak sih pak Tapi kalau ratusan Mungkin sama Apa ya Sama studio nya Kalau sama studio nya Mungkin bisa Dibilang dulu Model awalnya Apa ya Baru 1 juta Setengah Dari kamera Satu Juga Buat temen-temen Ada di rumah Dari yang gak punya Apa-apa Terus bisa Beli aset Untuk mendukung Usahanya Seperti mas Bintang ini Oke mas Bintang Disini kita Berbicara Apa ya Masalah income Pendapatan Boleh lah Biar Biar temen-temen Biar lebih Menarik juga Bahwasannya Pengusaha itu Income nya Lebih besar Kan gitu ya Daripada Yang lainnya Bisa jadi Mas Bintang Kira-kira Income yang Didapatkan Selama Mas Bintang Jadi pengusaha Seperti apa Bisa diceritakan Temen-temen Kalau income Juga gak menentu Karena usaha Kalau Dikasih Presence wedding Satu wedding Itu Tiga juta Paling Presence Paling murah Jadi Kalau sebulan Dapet tiga Berarti Sembilan Itu baru Dari wedding Terus Itu dari wedding Video Kalau ada foto Berarti tambah lagi Foto paling murah Harganya Dua juta Paling murah Tapi Kalau Di Keperasama Pegawai Paling Kalau foto Dapetnya Satu setengah Kalau video Dua juta Bersih Terus Dari studio Studio ini kan Ada dua Yang satu Bisa diambil Dua sampai Lima lah Sebulan Yang ini Anggap aja Bersih Yang ini Yang studio Satunya Bisa Omset kemarin Bulan Agustus kemarin Sebelas Oh 11 Oh 11 Belum sama Yang lainnya Belum sama Gaji pegawai Padahal ini Masa pandemi Apakah juga Berpengaruh terhadap Income Nah itu Kita main promo Main promo Karena Mainnya promo Jadi Harganya kita up dulu Kita harga yang tinggi Tapi kita promo Jadi kelihatan murah Disitu mainnya Jadi lumayan besar ya Dibandingkan Misalkan ya Karyawan Karyawan yang Nah kalau biasa Tapi kalau dilihat Dari Pendapatannya Mas Bintang Ya cukup Besarlah Kalau di area Solo Raya Oke Mas Bintang Gira-gira Kesan ya Kesan dan pesan Selama Mas Bintang dulu Kuliah di Stimit Terus Sampai saat ini Bisa menjadi seorang Pengusaha yang Bisa dikatakan sukses ya Kira-kira apa Mas Kesannya pertama Lihat Lab dulu sih Pak Lihatnya kan udah Terbagi-bagi Ada lab Lab buat Program Ada lab buat Jaringan juga Ada lab buat multimedia Ini beda-beda Udah aman Kemudian Yang lebih Bagus sekarang Studinya udah Maksudnya Gedungnya udah bagus Sekarang ya Sekarang udah pembangunannya Oke lah Oke ini Studio baru juga Disini Studio baru Kemudian Kalau kesannya dulu Yang Paling kena itu adalah Bimbingan dari dosen Pak Bimbingan dari dosen Kayak Motivasi-motivasi Apa ya namanya Kewirausahaan Aku udah penyandung dari situ Yang tak ambil itu cuma dua sih Dari multimedia sama dari kewirausahaan Yang lainnya Nggak begitu aku Nggak begitu aku intens disitu sih Cuman ya Pokoknya orang anti C gitu aja Yang penting Yang penting Sama Mulai di semester lima Aku udah mulai Ganti mindset Kuliah itu Perbanyak Oh gitu Sama melatih Organisasi Jadi kayak Kalau akan hitungannya Jadi bisa dibilang Honor ya Jadinya aku harus bisa Menaungi Anak buah Jadinya Kalau aku nggak bisa Berorganisasi Nggak bisa public speaking Itu kan otomatis Nanti hancur kan Bisnisnya Disitu aku belajar dari Organisasi-organisasi Yang ada di kampus Jadi buat teman-teman ya Ini pengalaman juga Dari Mas Bintang Jadi besok itu Misalkan kalau teman-teman Sudah kuliah Itu Perbanyak link ya Teman-teman ya Relasi Tujuannya untuk apa ya Untuk memperbanyak Apa ya Teman-teman kita Kalau kita punya usaha Marketingnya kan juga bagus Terus yang kedua Tadi Bisa berorganisasi Kalau di kampus Bisa dikatakan Ikut UKM Bener Ikut UKM Silahkan Nanti bisa Public speaking Itu ada Dan Iplus Iya Bisa berorganisasi Itu Ilmu tadi kan Sudah kita singgung Ilmu yang didapatkan Selama Kuliah di Sinus Ada multimedia Ada Gw. Dapusahaan Berbicara mas Ilmu Yang Apa ya Menurut Mas Bintang sendiri Yang Dirasa sangat sulit Waktu kuliah Itu apa kira-kira Ini Personal kan ya Kira-kira apa itu Personal Jaringan 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 yang Rantai 4 cim Yang Pokomen Itu Pak Relasiin dari Komputer 1 ke Komputer 2 Itu Pakai IP-IP Itu gak bisa Program Recording juga Gak bisa sih Jadi kita harus Fokus pada Sesuatu yang Sekiranya itu Bisa Ya Karena kita sebagai Seorang mahasiswa Mempunyai kewajiban Untuk Bisa di Setiap mata-mata kuliah Yang telah kita Ambil Baik itu yang Kita sukai Atau yang tidak Kita sukai Seperti itu Alhamdulillah Tapi yang apa Pak Aku lulus dengan IPK 34 34-59 Masih lumayan kan Walaupun aku gak bisa Tapi Minimal B lah Dapet Saya cuma Saya cuma ada satu Yaitu jaringan Yang Itu Kira-kira Mas Bintang Ini kan Pertanyaan agak Sedikit Apa ya Personal juga Ijazah Ijazah Mas Bintang Ini kan Bicara IPK 3,4 Kira-kira Ijazah Dan transkrip Itu Untuk saat ini Digunakan gak Atau dipakai gak Itu Enggak Karena kan Seorang pengusaha Tapi teman-teman inget ya Kalau nanti teman-teman Itu kuliah Juga harus fokus ke Ijazah Dan transkrip Karena apa Tidak semua orang itu Menjadi seperti Mas Bintang Kan gitu loh Ada yang menjadi karyawan Misalkan daftar PNS Atau pegang yang lainnya Kan seleksi pertama Itu apa Adalah administrasi Harus punya Yang tinggi Itu harus Fokus juga Ke situ Mas Bintang Kita berbicara Masalah kampus Lagian ya Berbicara Dosen ya Kira-kira Dosen yang Paling berkesan Buat Mas Bintang Itu Siapa Selama kuliah Di Stimix Indus ini Dosen yang Paling terkesan Berkesan ya Berkesan Bagi Mas Bintang Ini kan Personal juga Pertama adalah Pak Paulus Harsadi Dia yang mengampu Mata kuliah Multimedia Lanjut Yang bikin aku Nge-up lagi di Videografi sama fotografi kan Kemudian Pak Sabto Sama Pak Lawawan Yang mengampu KP sama skripsi Beliau Banyak banget Membantu saya Di KP dan skripsi Sangat banyak Membantu Bimbingan Bimbingan Dan motivasi semuanya Disitu Kemudian yang Keempat Pak Bambang Kewirausahaan Pak Biru kan Disitu Bisa berada Seorang pengusaha Seperti ini kan Jabat motivasi Pak Bambang Dan beliau Yang merelasikan Saya Untuk mengajar Di SMA Labigin Mengajar Multimedia juga Disitu Mas Bintang kan gini ya Usaha Mas Bintang Itu kan Di Solo Atau bahkan Di semuanya kan ya Itu kan gak Diri sendiri kan ya Ada kompetitor juga Mas Bintang Bisa share gak Mengenai kompetitor Atau Naik turunnya Usaha Mas Bintang Itu apakah Dipengaruh oleh kompetitor Atau tidak Mas Bintang bisa Share ke teman-teman Yang ada di rumah Gini Kalau di Kalau di aku sendiri ya Di wedding Di studio Di semuanya itu Aku gak Menganggap mereka Kompetitor Tapi menganggap Mereka itu partner Partner ya Karena di Solo Itu ada komunitas Namanya Solo Wedding SWP Solo Wedding Fotografi Mereka semua Wedding Fotografi Sama Videografi Itu kumpul jadi satu Mereka sharing Semarang tempat ke Yuban Sharing disitu Jadinya Malah gini Pak Mas Mereka tuh Saling berrelasi Jadinya sih Jadi kayak gini Aku pas tanggal ini Gak bisa Terus Temen yang Kira-kira Mereka mampu Terus Mereka Video Aku dapet Video tapi foto gak ada Aku fotonya ambil dari sana Terus Makeup juga Makeup aku Mbak aku Kalau ada job Aku nimbrung dong Sama makeup-makeup juga Sama dekor Itu juga Semuanya Berrelasi Ini gak ada Namanya kompetitor Jadi kan bicara kompetitor Pastikan temen-temen Yang usahanya sama Apakah apa ya Ada semacam Standarisasi Misalkan harga itu Minimal seperti ini Ada gak di Komunitasnya Mas Bintang itu Kalau di komunitas Mereka budget harga Mereka budget harga Emang Sendiri-sendiri Tapi ada standarnya Juga Di seluruh Minim segini Oh harus ada minimalnya Ya apa ya Standarnya Kalau kita lebih 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 Lagi Kadang-kadang Malah Mereka Bukan circle kita Jadinya Ada yang pemain baru Mereka Hanjurin harga Biasanya pemain baru Anak-anak Kuliah Yang baru Biasanya kan Aku tadi yang pertama Itu Bikin harga Murah doang Habis itu Punya portfolio Baru gak Apalagi Mungkin kayak gitu Kalau di SBB itu Mereka punya pasar sendiri Jadinya Ada yang Satu wedding itu 15 juta Sekali-gitu Mereka Pasarnya emang Cainis-cainis Emang Glamour Kalau aku kan Emang menengah Yang 3 jutaan Ada juga Yang 5 juta Per paket Itu ada Jadinya emang Tergantung market mereka Oke mas Bintang Kira-kira apa ya Terkait dengan usaha ya Usahanya mas Bintang kan Pasti semua orang Kalau pengusaha kan Pengen mengembangkan usahanya Kira-kira Harapannya mas Bintang Untuk usahanya itu Seperti apa Bersuduhnya itu Mau dikembangkan seperti apa Atau Ekspansi ke luar kota Atau seperti apa Kalau Aku pengennya sih Sederhana sih pak Bisa autopilot 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 aja Jadinya aku Seperti apa tuh Autopilot itu Jadinya Aku udah punya karyawan Aku udah punya sistem Aku udah punya sistem pengajian Organisasi manajemennya Kayak gini Tinggal Monitor Oh ini kayak gini Yang kurang kayak gini Oh kita push yang ini dulu Kita push yang ini Oh ini Tapi juga ada langkah kesana Pasti Udah Kita sekarang baru Bikin sistemnya Sama manajemennya Sama team kita Kalau boleh tau mas Untuk apa ya Karyawan atau pegawai Yang saat ini Join ke mas Bintang Ada berapa Ini kan punya tiga Brand tadi kan ya Kalau di wedding Aku gak hanya menyebutnya pegawai sih pak Tapi tim Partner ya Partner Ini kalau tau sebut pegawai kan ya pak Kurang etis gitu ya Misalnya kan kita kerja baru Itu kalau di wedding ada dua Sama aku tiga berarti Empat di empat Empat Kemudian di studio yang lumier Dua Dua Tim Terus yang Terima jadi Ada empat Ini mas Kita kan di kampus Di kampus itu kan ada Kerja praktek Atau KP lah istilahnya Kira-kira Boleh gak temen-temen nanti Yang mau KP Di tempatnya mas Bintang Itu Diperbolehkan Atau seperti apa Atau malah Welcome Atau seperti apa juga Sangat boleh pak Sangat boleh Ini aja udah ada Yang magang Tapi diterima jadi Anak MMDC Jogja Multimedia Jogja Dia magang diterima jadi Kalau yang dari sini Sebelum ada Dari sini sebelum ada Oh belum ada Temen-temen semuanya kan ya Besok Kalau sudah waktunya Tapi monggo Bisa ke tempatnya mas Bintang Sharing ilmu kan ya Di lapangan pelajaran Seperti yang Boleh Boleh Letakan tadi Oke Mas Bintang Apa ya Kompetitor itu kan juga Sangat berpengaruh ya Terhadap usaha kan ya Yes Kita tuh Disitu tuh harus apa ya Harus Apa Istilahnya tuh Kita tuh harus berbaik-baik Kesitu Atau Kita tuh Bersaing secara-sehat Atau seperti apa mas Ya itu tadi pak Kalau kompetitor kan aku Bilangnya mereka itu partner Bukan kompetitor Karena kita punya Pak Guyuban Jadinya semua wedding Wedding solo itu Punya Pak Guyuban Sharing disitu Terus Kadang-kadang Kalau ada job ya Bagi-bagi Kan Gak semua job bisa di Ambil sendiri pak Jadi kalau satu hari Ini udah full Mesti lempar Lempar kesini Lemparin gitu Lagi nih ya Untuk saat ini kan Eranya trending apa ya Istilahnya itu youtuber ya Youtube sama tiktok Mas Bintang gak Enggak mengarah ke Usaha ke situ Misalkan Kan sering apa Trip atau bikin-bikin Video-video kan Bisa di Posting disitu Dipublish disitu Mendapatkan uang Uang disitu ya Asense kan Seperti itu Belum Sebenarnya dulu pernah pak Tapi Pernah kebanet Jadi males deh Sekarang kan aturan itu Juga sangat Ketak kali kan Kalau gak salah sih Harus ribu subscribe Iya sekarang kan Berapa gitu Waduh Sangat sulit Untuk yang pemula Tapi kan gak ada apa ya Kalau ada tes sepatah Bisa ke situ juga Bisa Kalau udah punya Perangkat-perangkat Yang mendukung Untuk membuat Video atau Film Kan bisa Kesitu juga Harapannya Mas Bintang Harapan Mas Bintang Untuk Stimik Sinus ini Dan untuk Mahasiswa baru Tentunya Seperti apa mas Sinvasi lah Motivasi ya Motivasi dulu Untuk temen-temen Salon mahasiswa baru ini Yang pertama Buat Mahabahnya dulu ya Mahabahnya Itu kalau bisa Jangan jadi Maiswa kupu-kupu Bener sih Kata-kata dosen dulu Jangan jadi Maiswa kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Karena kalian gak ada Gak akan dapat Soft skillnya Kayak berorganisasi Terus Public speakingnya Gak dapat Temen-temennya juga Dikit nanti Kalau langsung gitu kan Padahal kalau Di dunia kerja itu Kita butuh Berorganisasi Untuk kerjasama Kemudian Dari Mata kuliah Kalau Kalau gak bisa Kalau bisa sih semua Semua expert ya Semua expert Kalau bisa Kalau bisa Tapi kan Kapasitas Sendir-sendiri ya Kalau aku sendiri gak bisa Aku hanya Bisa fokus sama Satu mata kuliah doang Dan itu bisa Kalau kita tekun disitu Kalau kita Emang Serius disitu Insya Allah kita Bakal ada jalan Melalui Mata kuliah itu tadi Jadi intinya Harus berorganisasi Kan ya Itu penting Terus Harapannya untuk Stimik Sinus Untuk ke depan apa Mungkin melebarkan Sayap lagi ya Pak Jadi universitas Kalian Universitas Sinus Baru Gedungnya dibangun lagi Atau Beli Lahan lagi Harapan Semuanya Warga Stimik Sinus Bener Oke ya Oh iya Tadi kan saya lupa ya Mau bertanya kepada Mas Bintang Tadi kan Mas Bintang itu Fokusnya di multimedia Kira-kira judul skripsinya dulu apa Mas? Mas ini apa? Kp yang apa? Augmented reality Kalau Kp Belajaran Pakenya apa itu? Pakenya dulu Flash player Oh gitu Jadi Mas Bintang dulu itu Waktu Kp Bikin Media Belajaran Untuk SD Untuk SD Untuk SD Masih Gampang-gampang Kalau skripsinya apa itu? Kalau skripsi Ini pakenya Unity 3D Oh Blender Itu padahal Butuh spek PC yang Serta itu Itu Pakenya itu Itu juga Include ya Disitu Mas Bintang Juga satu Arahan lah Jadi Masih di Masih di Terus Sudah Hulus Jadi Pemusaha Bidang multimedia Oke Teman-teman semuanya Jadi Kita sudah berbicara Panjang lebar Mungkin belum Semuanya Mas Tapi Ini ada sesi Untuk tanya jawab Kepada teman-teman Yang ada di studio ini Ya Nanti Silahkan teman-teman Yang ada di studio Bisa mengajukan Pertanyaan Untuk kepada Mas Bintang Dan bisa Nanti di share Bareng-bareng Oke Baik teman-teman semuanya Kita sudah masuk Ke sesi yang Untuk tanya jawab Untuk yang di studio ini Ada Pertanyaan dari Teman-teman mahasiswa Jadi Silahkan teman-teman mahasiswa Yang Ingin bertanya Kepada Mas Bintang Nanti Mas Bintang Bisa Sharing atau menjawab Pertanyaan dari yang Diajukan oleh teman-teman Munggu saya persilahkan Ya Makasih ya Pak Ya Perkenalkan Nama saya Deva Saya mau Mengajukan pertanyaan Buat Mas Bintang Ini Mas Kan Jangan Sudah kerja Bisa di bidang Usaha Multimedia Videografi Pastikan punya banyak Ide kan ya Ide nanti mau Haruskan usaha yang ini Ngembangkan ini Ambil pre-wedding yang ini Nanti ide-idenya bagaimana Nah saya mau tanya Kadang pernah gak sih Mas Bintang Mas Bintang tuh Kayak ngalamin Selam atau Berasa bosan Ide-idenya hilang Kayak itu Pernah gak sih Mas Terus nama Solusinya apa Masalah ide Masalah ide Ide kadang-kadang Langsung Blank Kayak kenapa Mas Kopi atau Seperti apa Kalau ide sering hilang Emang sering Sering banget hilang Kadang-kadang Berkeluarga Bosen Tapi solusinya Kalau aku ya Seringnya Itu biasanya Refreshing Refreshing sama Temen videographer juga Jadinya kita piknik Kita piknik Di TV Atau di mana gitu Kita cari footage Sebanyak mungkin Footage itu adalah Gambar video Kita ambil Kita foto Kita ambil gambar-gambar Bebas lah Terserah Sekalian kita Refreshing juga Dari situ Kita habis itu kan Kita habis fresh Habis seneng Kita di rumah Cari Namanya Referensi lagi Tapi dalam bidang Travelling Mumpun kita Kalau biasanya Footagenya bagus Gambar yang kita Ambil bagus Itu biasanya Kita moodnya langsung nambah Langsung otomatis Di berdian Langsung datang Ketika gambar kita bagus Jadi kuncinya Solusinya ya Kita refreshing Tapi refreshingnya Harus produktif juga pak Jadi Refreshing jangan sendiri Jangan use Refreshing Itu enggak Tapi kita Sama temen juga Sama tim Kreatif juga kan ya Kita bawa alat juga Kita bawa alat Kita refreshing Kita shot Yuk ambil yuk Kita renang sambil Ambil yuk Gini yuk Ada Transisi baru nih Kayak gini Ayo buat yuk Ya kayak gitu Jadi kuncinya itu Refreshing Tadi Mungkin teman-teman Ada yang ditanyakan lagi Sudah cukup ya Kayak cukup Oke mas bintang Tadi ya Kita sudah berbicara Sedikit banyak ya Mengenai usahanya mas bintang Ya mas bintang Kira-kira Project mas bintang Yang bisa dikatakan Luar biasa Atau besar ya Selama karyanya mas bintang Itu seperti Project Project yang pernah dibikin Project Dari yang kecil dulu ya Dari yang kecil paling Ulang tahun Ulang tahun Wedding 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 juga Itu yang biasa Kalau udah Masuk ke Company profile Itu udah Lumayan gede Apalagi kalau Udah Nyangkut sama pemerintahan Pernah juga Pernah Kalau gue tau Budgetnya berapa itu mas Kalau Company profile dulu 25 25 25 juta Itu bikin video Video aja Video aja Berapa menit Berapa menit 10 menit 10 menit 10 menit Itu Kemayang tuh ya 10 Eh 25 juta Tapi kan Itu ada timnya Banyak Kemudian Yang paling gede lagi Di Dinas Pariwisata Karanganyar Itu Dapat 120 120 Itu yang bikin Mahal apanya Apakah Modalnya Akomodasi Untuk kesana Atau Mungkin Personilnya Atau alat Nasewanya Mahal Yang bikin mahal dulu Yang bikin mahal Idenya Idenya itu mahal Sama Pengharapan perharinya Pengharapan berapa hari Itu Tidak Satu hari jadi ya Enggak Gak bisa Kita harus Nginap dulu Kalau Kalau Company profile 4 3 hari Biasanya 3 hari Yang bikin susah Itu bikin Pre-production Bikin skenario Bikin story Lainnya Storyboard Gak gimana Yang mahal Teknisnya Juga Susah Projek Juga Ratusan Sudah Tadi Yang paling Gede Pengalaman Pengalamannya Mas Bintang Mengambil Apa Projek Itu Yang paling Jauh Yang Pernah Mas Bintang Alami Yang paling Jauh Belum Jauh Paling Jauh Semarang Sama Jogja Mas Bintang Berbicara Pengalaman Kira Kira Pilih Satu Tempat Yang Mas Bintang Dirasa Paling Bagus Selama Mas Bintang Berkarir Di mana Jogja Hotel Apa Aku Lupa Yang Aku Pernah Garbeding Disitu Di Jogja Hotel Yang Di Parang Terus Hotel Apa Aku Lupa San San Apa Jogja Tempat Bagus Kalau Alam Mas Misalkan Di Luang Se Alam Itu Pantai Atau Di mana Pernah Kalau Pantai Ya Itu Pas Pernah Pantai Paling Kalau Dinas Pariwisata Karanglanyar Pariwisata Karanglanyar Paling Paling Kemudian Jadi Tadi Project Sudah Dan Pengalaman Mas Bintang Selama Berkarir Sudah Diteritakan Teman-teman Semuanya Jadi Tadi Sudah Kita Obrolkan Mengenai Pengalamannya Mas Bintang Dari Mulai Kuliah Sampai Dengan Menjadi Seorang Musa Dan Tadi Juga Ada Projek-projek Yang Sudah Digarap Dan Sampai Ratusan Ini Dapat Memberikan Harapan Kami Setelah Apulang Ini Memberikan Motivasi Bagi Teman-teman Yang Ada Di rumah Jadi Ketika Nanti Teman-teman Sudah Kuliah Kuliah Real Di Kampus Temik Sinus Harus Yang Sungguh-sungguh Harus Fokus Kalau Suka Coding Main Coding Kalau Suka Seperti Mas Bintang Multimedia Silahkan Fokus Ke Multimedia Harap Ketika Sudah Lulus Punya Pegangan Yang Pasti Skill Potensi Yang Dapat Rekat-rekan Andalkan Seperti Itu Oke Ini Berhubung Teman Waktunya Sudah Hampir Selesai Mungkin Dari Kami Saya Sendiri Dengan Mas Bintang Mengusapkan Terima Kasih Banyak Kepada Teman-teman Yang Sudah Melihat Tayangan Pada Siang Hari Ini Harapannya Nanti Dapat Memberikan Motivasi Di Bidang Usaha Digital Di Pemuter Itu Dapat Memberikan Motivasi Bagi Teman-teman Yang Ada Di Rumah Dari Saya Cukup Setian Saya Dan Mas Bintang Minta maaf Apabila Ada Perkataan Yang Dilasa Itu Salah Akhir Kata Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Selamat Siang Sampai Sampai Ya, benar, 2013. Ya, benar. Terima kasih ya untuk semua yang telah berkontribusi untuk acara ini, terutama untuk para anggota BEM dan lain-lain yang sudah mengusahakan acara ini. Dan mohon maaf ya, ini saya nggak bisa hadir langsung di tempat. Kalau pengen hadir sih pengen, tapi memang lagi keadaannya kayak begini, yang kita atas sendiri lagi pandemi dan beberapa daerah memang sedang ditutup. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya nih, malafi juga nih untuk semuanya. Ini kalau sebelumnya nih, nama saya Ariel Sujana. Saya lulusan STMK Sinarno Santara tahun ajaran dulu, 2013 masuk lulusnya di 2018. Kalau ya lulusannya teknik informatika S1. Kalau sekarang alhamdulillahnya sih udah kerja, dan kerjanya ini di salah satu perusahaan unicorn dan anak dari perusahaan Jekalform di Shopee sebagai customer operasional dan yang menangani inbound call Shopee Pay. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Kalau untuk hal tersebut sih, pertama itu harus dirubah dulu mindset-nya. Contohnya kayak gini, kebanyakan orang yang lulus dari STMK Sinarno Santara itu mereka kayak ngerasa, wah saya nggak mampu atau aku nggak mampu atau gue nggak mampu. Cuman karena lulusannya aja, karena alma mater. Kalau mindset-nya dirubah kayak gini, jangan jadiin STMK Sinarno Santara itu sebagai pengambat. Tapi yaudah, jadiin sinus itu, kalau menurut saya sih lebih ke, jangan jadiin sinus sebagai pengalang sih. bukuin aja kalau lulusan sinus juga ada yang bisa bertarik. dan jangan takut sama saingan yang lain, karena di sini juga banyak kok saingan-saingan dulu waktu tes itu dari beberapa universitas lain, dari luar nekata atau luar daerah bersaing. kita bisa bertarik dan jangan jadiin sinus sebagai beban, tapi kita bukuin aja kalau kita tuh bisa bawa nama sinus. ya 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 kalau untuk prosedurnya sih, ya awalnya kita apply-apply aja, langsung ke website sinusnya, itu terbuka kok untuk kalangan umum dan kalau untuk informasi lainnya juga bisa lihat aja di ideennya Shopee itu biasanya ada yang job fair atau ngasih robongan gitu biasanya ada. terus kalau untuk prosesnya, ya sama sih kayak kebanyakan perusahaan lain. pertama dipanggil, terus tes psikotest, psikotest itu banyak sih itu tahapannya. kayak tes gambar, terus tes sinkronisasi, terus tes koran, kayak tes-tes psikolog pada umumnya lah. tapi itu lama sih, 2 jam kalau nggak salah. terus ya ada. Kalau untuk saya pribadi di customer operasional di inbound call untuk nanganin ShopeePay. Itu sebutannya L1. Kalau e-commerce itu kan ada operasional itu kan ada di bagi tiga. L1, L2, L3. Kalau L1 itu biasanya itu dia yang handle customer langsung. Kayak customer service telpon atau call center. Terus email sama live chat. Itu kalau yang di Shopee. Terus masuk kalau udah karirnya bagus kan. Dari skill kita nih misalnya langsung aku aja deh. Kan aku awalnya itu seller. Ngurusin seller. Terus makin lama atau makin naik itu jadi ke ShopeePay. Nah nanti dari ShopeePay ini ibaratnya itu udah paling tinggi lah ibaratnya. Terus bisa ke L2. Kalau L2 itu sih biasanya itu langsung ke divisi atau departemen yang langsung ngurusin ke customer atau ke pihat ketiga. Contohnya aja kayak divisi L2 logistik. Logistik itu kayak ngurus perkinan barang dan lain-lain itu urusannya sama logistik jasa kirim. Terus kalau untuk inbound payment gitu kayak pembayaran bank sama pihat bank itu payment. Terus masuk ke produk ada L2 produk. Pokoknya di Shopee itu banyak kok L2. Banyak banget. Kalau untuk awalnya sih Shopee ini kan dari Singapura ya. Singapura. Iya. Dia itu anak perusahaan dari Seagroup. Seagroup itu sebuah perusahaan di Singapura. Dia itu udah level Dekakorn. Kan kalau level-level lain kan kita biasanya dengernya unicorn. Seagroup kan kayak Shopee, kemudian kompetitor lainnya. Dan Dekakorn itu udah di atasnya. Dekakorn itu udah di atas unicorn. Terus dari Dekakorn ini, dia, Seagroup ini punya tiga anak perusahaan. Salah satunya itu di Garena. Tau kan yang teman-teman yang di game-game itu Garena. Iya, itu anak perusahaan dari Seagroup. Nah, udah Garena. Terus yang kedua Shopee. Shopee itu juga anak perusahaan dari Seagroup. Itu udah unicorn juga. Sama kayak Garena. Dan yang terakhir itu AirPay. AirPay itu kayak pembayaran online. Itu kayak Shopee Pay. Terus kalau untuk di Indonesia sendiri sih, Shopee itu ada dua. Untuk yang utamanya. Yang pertama di Jakarta. Di Jakarta ada dua kantor. Terus yang di Jogja satu. Dan totalnya sih, kalau sampai dengan saat ini, ada lima ribuan kurang lebih karyawan. Dan itu kayaknya bakal tetap nambah sih. Karena ketika kompetitor lain, ibaratnya susah-susah di Jogja Rapan ini, cuma Shopee doang yang bisa survive dan dia nambah karyawan terus. Kalau lahir sih saya sebenarnya aslinya asli Jakarta. Tapi iya. Saya asli Jakarta, terus mulai start ke seragian itu SMP. Sampai dengan lulus kuliah di Sinus. Kalau untuk apply pekerjaan sih, jalankan di Jogja. Jakarta aja terbuka kok. Kalau departemen, memang kalau yang Jogja itu cuma L1. dan kalau dari segi benefit dan lainnya, tetap yang di pusat Jakarta tetap yang lebih ada benefitnya. yang lebih ada benefitnya. kalau untuk itu sih, lebih ke soft skill ya. Saya juga dulu kan waktu di Sinus, waktu kuliah itu kan juga sempat ya jadi MC Seminar Regional waktu itu, kalau nggak salah, jurnalistik. sama yang dulu Sinus kan yang nasional itu, yang game. Yang kita ngundang game love itu. Itu juga jadi MC. dan ya mungkin karena passion juga ya, suka ngomong, suka bicara. Ya dapat di Shopee. Terus kalau yang spesifik kayak coding, itu malah benar-benar diterapin di pre-flight travel loka. oh iya sebelumnya kan aku juga pernah di travel loka ya. Dan pernah juga di pre-flight. Di pre-flight itu benar-benar yang kayak coding. Pre-flight itu kan kayak ada ngatur perubahan jadwal, terus ibaratnya gini deh yang gampangannya. Kalau ada orang yang mesen di travel loka, kemudian kan ada waktu pembayaran nih, batas pembayarannya. Misalnya satu jam kalau penerbangan. Itu dia nggak bayar itu yang bersihin itu kita. L2 pre-flight. Itu juga pakai coding. Maksudnya kayak nggak coding-coding banget sih. Basisnya itu kayak di coding. Kayak nulis CMD apa-apa. Biar gimana caranya itu kursi jadi kosong lagi. gitu. Ya. 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 kalau untuk itu sih tergantung juga kan di Shopee kan banyak kalian mungkin teman-teman yang emang benar-benar jago coding atau desain, mungkin bisa masuk ke divisi yang menurut kalian, emang kalian senangin kalau kalian suka coding masuk aja ke programnya Shopee ada terus kalau kalian suka speak up atau punya diri bagus, bisa masuk ke marketing and business development kalau untuk itu gimana ya? kalau standarnya itu sebenarnya udah ada ya di webnya Shopee atau di yang lainnya itu tinggal dibaca aja karena gak ada spesifik yang tapi rata-rata itu semua jurusan bisa kok D3, S1 bisa bocoran tuh kalau Renggaji sih tergantung kalau Renggaji sih tergantung itu juga ya divisi dan jabatan lain-lainnya kan kita kan baru merintis gitu paling kalau gaji awal sih kan training ya training itu kan satu bulan tapi cut off gajiannya itu di tanggal 25 dan pas aku masuk itu di tanggal 10 jadi 15 hari kerja dapat WMR Jakarta 4 plus iya 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 Ada level-levelnya, tapi biasanya sih itu bisa dua digit sampai kali. Iya, dua digit lah. Iya, kalau yang karir baru mulai sih dua digit lah kalau pengen masuk ke IT-nya, tapi ya itu siapin aja untuk keseluruhannya, kan sayangannya cuma kira-kira aja. Kan kalau pada dasarnya sertifikat itu kan cuma sebagai salah satu pendukung ya. Karena di Shopee itu benar-benar dites, jadi kalau bagus emang kalau punya sertifikat itu bagus, dan itu sebagai nilai tambah juga ya kalau kita pernah mengikuti pelatihan atau tes sesuatu yang benar-benar sesuai dengan yang kita apply. Sebagai nilai tambah, sebagian nilai juga. Tapi balik lagi. Kalau disitu bakal ada tes juga. Oke. 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 Kalau untuk hal tersebut sih, kalau yang di Shopee itu yang paling diutama itu attitude atau sikap. sikap itu wajib nggak bisa ditolerir kalau di Shopee. Tapi balik lagi, ya dites, tetap tes. Book ini kan lulusan kidus juga saya bisa, apabila dapet di situ. Iya, di Shopee itu disiplin, attitude itu udah nomor satu lah kalau masalah pengetahuan atau pekerjaannya bisa ngikutin lah. tidak. Hai, tiga. Di Shopee yang buat nyaman, banyak sebenarnya. Ya, kalau orang yang kontrak atau yang kos itu benar-benar kayak surga lah menurutku kalau di Shopee. Saunya itu benar-benar banyak makanan, banyak snack ke depan, terus banyak free dong. Iya, tinggal ambil aja. Itu bawa poleng boleh dulu waktu training juga. Ambilin aja snack, bawa rensel, bawa rensel beneran. Bawain aja snack, kopi. Bawa aja kopi masukin tas, cemil di rumah. Terus apalagi ada game banyak sih di setiap lantai. Ada biliar, yang terutama biliar bisa. Ping pong ada. Kalau di sana kan, ya kita nggak formal-formal banget ya. Contohnya aja kalau sering ngeliat di Shopee atau yang kamar lain lah, pakai baju aja jangan nyantai. Pakai kaos, kerja kaosan, udah datang ke kantor, makan, kerja, pulang, ke game. Di Shopee juga ada, ini sih, di setiap lantai itu ada PS4. Kalau bosen kerja, suntuk, atau pas pulang nggak ada kerjaan mau ngapain, yaudah, duduk aja tiduran. Di setiap lantai itu disetiain restroom, rest area. Jadi disitu bisa game, bisa tiduran, yaudah peserah mau ngopi, mau ngerokok nggak boleh dalam pelanai. Itu juga target itu penting sih di Shopee. Kalau setahu aku ya, kan di subdivisi itu beda-beda pencapaian targetnya. Kalau yang di-call itu maksimal itu 60 call per hari. Jadi yaudah tangannya harus cepat ngetik. Itu yang modding juga bisa sih, biasa modding terus ngetik kesat. Dipakai sih, itu bakal terpakai. Karena kalian bisa multitasking dan selesai. Kalau aku sih, alhamdulillahnya masih ada orang tua di Jakarta. Masih ikut orang tua aja. Kalau yang biasanya di luar Jakarta atau dari daerah itu, biasanya kan pada nekos. Tapi kan di Shopee juga ada tempat istirahat. Yaudah, kalau misalnya males pulang, kalau shift malam, pulang pagi, males pulang, tidur aja di tempat istirahat. Kalau shift-nya itu sih, kalau yang di bagian aku sih banyak shift-nya. Kalau yang di Visi lain sih, ada beberapa yang office hour, tapi ada beberapa juga yang shifting juga. Tapi kalau shifting-nya saat ini kan pandemi. Paling kalau yang bagian aku cuma berapa ya? Jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Terus jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jam 10 pagi sampai jam 6 malam. Terus jam 1 siang sampai jam 10 malam. Jam 3 sore sampai jam 12 malam. Sama yang terakhir, yang jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Itu lagi pandemi. Kalau nggak pandemi, dikerja di kantor, bervariasi lagi malah. Jaringan bisa. Di sini juga pakai jaringan. Kesan di sinus ya. Kesan di sinus ya. Kalau di sinus ya, lebih ke pergaulannya. Yang gimana untuk dosen-dosennya kan juga kalau hitungannya kan termasuk muda ya. Kalau muda kan kita bisa saling tuker pemikiran. Kalau lagi ada kuliah atau lagi dinginan. Itu benar-benar masukan dari dosen itu benar-benar pengembangsi tokoh. Karena mungkin dari dosen juga tahu kita itu udah beda generasi. Kita itu bukan generasi yang lama yang harus dikerasin gitu ya. Tapi kan kita kan makin-makin kayak millennial dan lain-lain tuh. Jadi pengajar yang juga harus mau turun, merhatiin atau merhatiin si mahasiswanya. Kan mahasiswanya kan juga butuh berkembang juga. Kalau itu sih sebenarnya semuanya bermanfaat semua ya. Bukinya juga sedikit-sedikit masih bisa lah untuk desain, coding, dan lain-lainnya. Tapi kalau yang benar-benar berkesan sih, kalau semuanya sih emang gimana ya? Susah sih. Matematikan nggak sih? Itu benar-benar meras otak sih. Tapi tergantung orang juga sih. Kalau lebih ke ini sih. Kalau aku lebih ke soft skill. Waktu itu ada kan. Kewirausahaan juga ada waktu itu. Itu yang benar-benar harus ngeluarin kreativitas sih. Kan waktu itu kalau nggak salah ada kayak pelajaran kewirausahaan untuk menciptakan atau membuat hal baru. Seenggaknya kalau misalnya kita ingin berwirausaha itu, bisa dapat keuntungan atau profitnya. Kan kita harus buat yang aneh-aneh atau yang mungkin unik gitu. Nah itu benar mencari hal unik itu benar-benar menguras otak sebenarnya. Ya. Ya. Dapat profit harus. Kalau dosen sih mungkin lebih yang kedekat-dekat aja sih. Yang pertama lah kayak Pak Sato. Dia kan pembimbing akademi ya. Waktu itu. Terus ya sebagai pembimbing akademi kan harus. Iya. Eh Pak Sato kalau nonton. Dapat salam ya Pak ya. Terus ke Bu Fitri. Dia tuh selaku. Bu Fitri sehat ya Bu ya. Dia selaku pembimbing KP. Aku bikin sistem informasi sih. TK di pedesaan gitu. Terus siapa lagi? Kalau skripsi. Nah ini mungkin spesial lah. Pak Bebas sama Bu Srisis. Iya Bu Srisis tuh deket banget aku sama Bu Srisis. Itu pengujinya itu tuh waktu itu entah kenapa ya Pak siapa ya Pak Wawan sama Pak Pus. Nah tapi beliau berhalangan. Jadi kayak dapet bonus. Terus jadi. Ya merasa kan presernya lebih tinggi ya. Kalau di uji langsung sama Pak Wawan. Pak Wawan tuh gimana tuh kabarnya? Salam ya Pak ya. Dia informan itu kalau kita nggak tahu jadwal dan malas melihat jadwal, tanya aja sama Pak Mamo. Pak Mamo tau deh. Terus di waktu itu diganti sama Bu Retnor kalau nggak salah sih. Skripsi. Kalau pertanyaan. Selama sih kalau untuk yang Sinus ya. Sinus kan aku lihat juga kan di IG-nya dan perkembangan terakhir itu. Sudah bikin gedung baru ya. Ya nggak tahu. Kayaknya gedung baru. Yaudah semoga untuk kedepannya yang mahasiswa-mahasiswa yang baru, yang di tengah semester atau yang di akhir semester punya semangat yang baru lagi lah. Karena juga gedungnya kan baru. Masa ya nggak ada semangat-semangatnya. Iya. Iya. Semangat baru lah harus ada. Kalau pesan dari saya sih ini yang bener-bener harus kalian tanam ya di dalam mindset kalian. Kalau jangan jadiin kampus itu atau almamater kita itu sebagai penghalang kita untuk berkarir. Karena itu nggak bener-bener nggak bagus. Karena banyak loh orang yang ngerasa kita nggak bisa bersaing. Itu banyak. Itu sebenarnya bukan kesalahan dari kampusnya juga. Tapi dari mindset-nya mereka. Mereka nggak mau keluar dari mindset itu. Karena kalau kita berani keluar dari mindset itu, kita bisa bawa nama sinus lebih tinggi harusnya. Yang penting kita jangan berkecil hati atau ngerasa nggak bisa bersaing dengan yang lain. Buktinya, saya bisa menunjukin kalau kita bisa bersaing kok dengan yang lainnya. Yang penting itu sih jangan ngerasa kecil hati dan berubah mindset-nya. Jangan... 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 selamat menikmati 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 Paket pembayaran ya? Nah pembayaran, dulu saya pakai itu Nah waktu itu orang tua saya ini sedikit cerita aja ya Nanti endingnya juga ketemu kok Apa yang harus dibelajari sama adik-adik Jadi waktu itu orang tua saya Nggak punya uang untuk bayar kuliah Akhirnya dia gadai, sampai saya kuliah pun Pinjaman itu belum selesai Nah setelah itu kan Setelah lulusan saya itu nggak mungkin Membebani orang tua lagi Untuk bikin usaha Makanya saya berurah swasta Nah berurah swastanya apa Saya bikin software host Kenapa software host? Karena nggak butuh banyak modal Jadi nanti adik-adik itu Apa ilmu yang di sini itulah dijadikan modal Diimplementasikan Jadi yang kalau kita Setelah milih vira swasta Dikerujukan lagi nih software host kan Untuk membuat sebuah software itu Yang paling penting itu adalah Analisa dan logika algoritma Jadi nanti adik-adik kan Kalau dulu ada tuh analis Terus analisa, terus sama Logika algoritma Kalau nggak salah Pak Wawan waktu itu Yang ngajar sampai sekarang Saya nggak tahu Kalau sekarang Masih ada Jadi itu penting Jadi nanti adik-adik taunya itu nanti Saat melementasi baru tahu Nah itu yang penting itu Kalau saya sih Kalau coding Itu terserah Bahasa programnya terserah Mau pakai bahasa apapun Nggak masalah Yang penting logika kamu jalan Sebagai dasar Sebagai dasar Jalannya aplikasi itu Betul Analisi sama logika algoritma Itu sih Untuk adik-adik mungkin Teman-teman mabah Mungkin yang ingin berkecimpung Silahkan dikursuskan dulu nanti Ya mas Mau jadi apa dulu Dispesifikan nanti baru Bisa Apa saja yang Perlu dipelajari Dalam beli Jadi Nanti waktu kuliah itu bisa Tepat sasaran gitu loh Saya masuk kuliah Mau jadi apa Pelajari ini Terima kasih Kemudian mungkin Ada dosen favorit mas Di sinus dulu Aduh Siapa ya Saya pernah diusir dosen Waktu itu Yang ngajar Algoritma siapa ya Eh yang ngajar HTML Siapa Pak? Teguh ya Pak Teguh Oh Pak Teguh Waktu itu Kita tuh dapat HTML itu cuma Satu SKS Kalau nggak salah Satu SKS itu berarti Satu setengah jam Satu empat puluh lima menit Nah itu pun langsung di lab Waktu itu kan Memang saya nggak tertarik Dengan HTML Waktu itu sempat diusir Kemarin pas akreditas juga Begitu ada beliau Saya ngomong sama beliau Akreditas kampus kan kemarin Juga ngisi juga Saya ngomong sama beliau Minta maaf Tapi ternyata Disitulah tempat saya makan HTML itulah tempat saya makan Sampai sekarang Nggak peduli Dan sampai diusir dari ruangan Itu Pak Teguh Yang paling berkesan lah ya Sama kuliah Selanjutnya kehidupan kuliah Lulus akhirnya Habis lulus langsung Merintis atau Oh ya Jadi setelah lulus itu Saya Semester lima Karena saya Kasaran itu harus Menumpang hidup Hidup juga Jadi kuliah aja sudah Ya Jadi saya semester lima itu memang Saya semester lima harus kerja Semester lima harus kerja Akhirnya saya kerja Semester lima saya Saya ganti kelas malam Di tiga saya ganti kelas malam Tapi ternyata Ada plus minusnya Untuk adik-adik Saya sarankan Kalau kuliah ya kuliah Kerja-kerja aja Saya pernah ngalaminya soalnya Jadi kalau Semakin kamu kuliah sama kerja Fokusmu beda Entah nanti ada yang dikorbankan Kuliahmu pasti mundur Nah Di semester lima Nelah saya mulai jatuh Jelek Tapi mau gimana lagi Saya juga butuh makan Nanti itu pilihan Nah itu saya semester lima Terus saya mulai bekerja Di perusahaan Saya juga ngetik Tapi saya Dari kerja itu bisa ngumpulin modal Saya buka rental komputer Rental komputer Kemudian saya kerja di swasta Saya ngerantok ke Jakarta Kebetulan kakak saya software juga Jadi dia developer software Di kliennya Angkasa Pura Jadi jatuh penerbangan Di ekor yang bikin Saya dua bulan di sana Jadi mengimplementasikan Apa yang ada di sini Saya implementasikan di sana Belajar Sudah oke Saya balik ke sini Terus kemudian Saya dikerja di swasta Saya staff ahli Bupati dua tahun Terus Akhirnya gak cocok juga Akhirnya saya keluar Saya Kerja lagi di swasta Tapi masuk swasta Gentle Maksudnya gini Saya masuk di situ Saya ngomong sama manajernya Bahwa saya punya usaha Saya punya usaha Saya di sini Cuma cari status Jadi saya perangkat jam 8 Pulang jam 4 Tapi Saya komit Kerjaan tetap selesaikan Berjalan 5 tahun Ternyata Deksa ini Semakin tumbuh berkembang Semakin berkembang Luar biasa Kliennya juga Alhamdulillah udah mulai besar Akhirnya saya pamit Permitnya juga gentle Aplikasi udah selesai Jika dipakai Akhirnya sampai sekarang Saya fokus di Deksa Jadi setelah itu ya Itu tahun berapa Kalau kamu boleh tahu Membentukkan awal Deksa itu Deksa itu Rilis 2011 Itu belum berpenduk badan hukum Baru rancangan-rancangan aja Jadi memang lama sih Kalau ada adik mau Membentuk sebuah usaha Itu memang prosesnya itu Harus dinikmati Naik turunnya Memang lama Tapi Pasti ada hasilnya kok Luar biasa Dulu berarti Awal-awal Deksa dibentuk itu Itu marketing jendela itu gimana Untuk mempromosikan Usaha jendela Jadi gini Kalau adik-adik mau mulai usaha Pastikan ada penjajakan pasar Lihat dulu Kita mau ke pangsa pasar Jadi Kalau kamu punya Sama-sama produk air mineral Dia pasti punya pangsa pasarnya Menangah ke atas Sama kayak saya Jadi saya waktu Staff ahli 2 tahun itu Ternyata peluang Bisnis software Di pemerintahan itu Besar Banyak orang yang bilang Di pemerintahan itu Nanti ditipu Bayarnya mundur Sudah-sudah di pemerintahan itu 100% pasti dibayar Karena duitnya pasti ada Nah itulah Makanya saya tutupin pasar dulu Pasar udah ketemu Yaudah Saya fokus di situ Berarti Langsung menyasar Ke pemerintahan itu ya Akhirnya sampai sekarang existing Alhamdulillah udah luar biasa Kemudian Tantangan diri Dari awal Sampai saat ini Apa saja tantangan-tantangan Dalam Berwirausaha Seperti itu Kayak saya lalui Itu banyak Karena saya Balik lagi Saya dari kampung Jadi saya gak Gak ngerti Cara Mendirikan sebuah perusahaan Seperti apa Ditipu itu pasti Kehilangan dua itu pasti Sama 100 juta pun Jadi itu memang Tantangannya Itu kalau materi Tapi kalau tantangan yang lainnya Alhamdulillah Gak begitu besar Gak begitu besar Kalau memang kita Komit sama Sebuah proyek Tantangannya Deadline itu Harusaha Itu aja Berarti Ya untuk Apa ya Perlu Mental juga ya Untuk berusaha Mental utama Karena Untuk banyak Kalik-kaliku Yang akan dihadapi Kemudian Untuk saat ini Kalau boleh tahu Mempunyai Karyawan berapa Kalau di usaha Kalau di kantor Enaknya Bisnis di IT itu Kita gak butuh karyawan Karyawan tetap itu gak butuh Karyawan tetap itu ada Cuma di administrasi aja Administrasi Terus kemudian Hampir semua Programmer saya itu Freelance Hampir semua Cuma ada Salah satu yang Back up di kantor Maksudnya Dia stay Di kantor Maksudnya Kelain kan kadang yang Jawa Tengah Biasanya minta di visit Nah kalau saya Biasanya kan keliling Nah kalau programmer Satu dua empat Lima kurang lebih Lima Ya anak stimik Cuma satu Nanti mungkin Adik-adik yang mau Bergabung Bukan bergabung Belajar bareng aja Oh iya Nah Berbicara masa karyawan Nah ini Menurut mas ini Apa sih yang perlu Perlu sebagai Nanti untuk terjun Ke bidang tersebut Apa sih yang diperlukan Untuk programmer Untuk masuk Ke bidang itu Ya kalau saya sih Menuntut Apa Teman-teman Atau ada-ada yang baru belajar Logika algoritmanya Kalau bahasa program Apapun bisa kita pakai Kok Yang penting Algoritma mau nyampe Terus analisamu oke Udah Jadi modal programmer Yang baik itu ya Betul Itu aja sih Kalau Di Solo sendiri Menurut mas itu Apa ya Pipitnya itu gimana Untuk programmer-programmer Di Solo Apakah sudah mulai Bagus Bibit-bibitnya Atau Ya Kalau Kebetulan programmer Saya Solo Cuma dua Selebihnya Di luar Ada yang dimalang Di dingin Dan Kalau Semua punya bibit ya Kasarannya potensi itu Tergantung adik-adiknya Kita gak bisa menilai Bahwa Itu bagus itu enggak Untuk menilai itu kan Kita harus tahu dulu Kualitasnya seperti apa Dan saya yakin Adik-adik pasti bisa Saya pun bisa kok Saya yang gak ngerti komputer Bisa seperti ini Kasarannya Saya gak mulut-mulut Saya menilai diri saya sendiri Saya sudah sukses Dan saya Kalau dibilang Solo Ya Surakarta Soekar juga Surakarta Masuk Solo Jadi gitu aja sih Kalau saya Kalau masalah bibit Hampir rata sih Semua bisa jadi bibit yang bagus Saya kan Beberapa tahun ini kan mulai Bergeliat lah Usaha-usaha Dibit-usaha itu Mulai Menunjukkan lah Seperti itu Kemudian Ada apa ya Motivasi khusus Untuk Mahasiswa yang baru masuk Motivasi atau Pesan mungkin Untuk para mahasiswa yang Baru masuk Di sini Siap Jadi Pesan saya sih Simple aja sih Adik-adik Jadi Adik-adik itu Posisi sekarang Sudah kuliah Kasaran itu Kalian sudah punya mentor Sudah bagus sekali Ada dosen-dosen Yang bisa menerima Apapun pertanyaannya Di luar sana Masih banyak Adik-adik Yang lulusan SMP SMA Dia lebih jago Dalam dunia programming Dan dia Belajar ototidak Tapi Kalian pasti Bisa lebih jago lagi Karena punya Pembimbing dosen-dosen Jadi apapun Apa pertanyaannya Sampakan ke dosen Belajar yang benar Nggak usah mikir aneh-aneh dulu Pasti nanti ada hasilnya Itu aja sih Untuk mencari Dasar yang kuat juga ya Pasti Pasti Anak-anak autodidak aja Bisa kok Kenapa Kita yang Kasarannya ada Pembimbingnya Dosen Teman-teman sekampus Kenapa nggak bisa Iya Terima kasih Kembali lagi Di usaha jendangan Ada nggak sih Proyek yang berkesan Untuk jendangan Selama ini Yang dikesan Alhamdulillah Semua proyek saya Berkesan Jadi Saya Punya cita-cita Saya nggak akan kemana-mana Sebelum saya keliling Indonesia Dan keliling Indonesia itu harus gratis Kasaran itu Saya nggak perlu ngeluharin banyak uang Tapi saya bisa kemana-mana Dan Alhamdulillah sudah tercapai Kurang satu pulau Pulau Papua Kurang Papua Ya insya Allah Harusnya kemarin Karena beliau mau ke Jakarta Akhirnya nanti kita meeting Jakarta Nanti kita ke Papua bareng-bareng Jadi semua proyek Pasti berkesan Pasti berkesan Karena fokus saya juga Awalnya di dunia pariwisata Jadi keliling-kelilingnya tempat-tempat wisata Terus sekarang Merambah ke Apa Ada politiknya Jadi di DPRD Itu kan lokasi beliau itu Pasti ada destinasi wisatanya Kalau saya suka traveling Wisata Ya itulah Semuanya pasti berkesan Karena masing-masing daerah di Indonesia itu punya diri khas sendiri Berarti Sudah dibayar dengan proyek yang bisa di Indonesia Barang Papua aja ya tadi Barang Papua aja Itu sih yang mungkin Dapat kita gali dari Mas Homari Kisah saat kuliah dulu Hampir tidak Apa ya Bodoh amat dengan mata kuliah Salah satu mata kuliah Tadi yang sudah disebutkan Tapi pada akhirnya menjadi Ladang usaha yang digelitikan Alhamdulillah Semoga apa yang beliau Ceritakan tadi Dapat menjadikan Apa ya Motivasi tersendiri Bagi kita Bagi jenangan khususnya Bagi Mapa-Mapa Yang baru masuk Kuliah Seperti tadi pesannya silahkan Anda fokuskan Kuliah Mau jadi apa nantinya Jadi Anda bisa Apa ya Mempersiapkan apa aja yang dibutuhkan Untuk tujuan tersebut Ada tambahan lagi mas Mungkin yang disampaikan Dikit aja sih Buat adik-adik Kuliah yang benar Kerja-kerja Kuliah-kuliah Mau milih kuliah atau mau milih kerja Karena semua ada resikonya Kalau saya Milih pasaran untuk adik-adik Kuliah yang dulu Cari ilmu Karena segala sesuatu itu Pasti ada Biayanya Dan pasti ada resikonya Dan kalau kalian Kuliah yang benar Ilmu yang benar Pasti nanti Kedepannya Rezeki kalian juga benar Itu aja Karena Kalau orang kerja Yang dicari uang Jadi ada Teman saya Ini saya cerita sedikit Teman saya itu Saat dia mau Kuliah Temannya udah kerja Ya pasti diejek Pasti Pasti Itu resiko kita Resiko kita Gak apa-apa Tapi suatu saat Pasti sudah Value-nya pasti sudah berbeda Pasti sudah berbeda Nah itu aja sih Jadi kuliah dulu Kalau memang niatnya kuliah Kuliah yang benar Setelah kuliah Cari pengalaman Kerja Saran saya lagi Jadi beras swasta Terakhir mungkin Media sosial mungkin Atau web yang bisa Mabah untuk Apa ya Teman-teman mabah Untuk bisa Touch dengan Dengan Oh boleh Jadi kalau saya Websitenya Deksa-inc.com Nanti mungkin bisa disampaikan Kalau IG-nya Deksa Purnama Yang selebihnya Gak ada Gak ada adminya Mungkin Kalau teman-teman mabah Ingin Apa ya Bertanya-tanya Dengan secara pribadi Mungkin Oh boleh Boleh Jadi kemarin memang Kampus ada Mau ngajak MOU Kerjasama Untuk magang Jadi nanti Adik-adik Mungkin setelah Cukup ilmunya Karena ya mohon maaf Saya gak mungkin Ngajarin mulai dari nol Saya ngajarin pasti mau Pasti mau Kasarannya Mahasiswa sebelah aja Ke kantor Saya ajarin Apalagi Adik-adik alumnis ini Nanti bisa Ke kantor Atau kontak saya Nanti nomernya Mungkin bisa dicatat Sama adik-adik Saya share Iya Masih aja Gak apa-apa Kontak aja nanti Belajar Jadi sudah Menyediakan juga Untuk Sarana magang juga Sarana magang Kemarin sudah MOU sama kampus Insya Allah nanti Tanda tangannya Saya belum tahu Jadwalnya sama beliau Kemarin draftsnya Sudah dikasih Nanti kalau sudah oke Jadi adik-adik bisa Bukan Kalau saya sih Gak ngomong magang Keren banget Belajar bareng lah Belajar bareng Terima kasih Mungkin Itu yang dapat Kita gali Kita dengar bersama Cerita dari Mas Komar Sikit ini Terima kasih Atas Atensinya Untuk teman-teman semua Akhir kata Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kepada Kak Bintang Maulana Sikit Skom Terima kasih Kepada Kak Aril Sujana Skom Dan terima kasih Kepada Kak Komari Sikit Skom Atas materi yang telah disampaikan Terima kasih juga Kepada Bapak Budi Hartanto Skom Mkom Mkom Dan terima kasih Kepada Kak Nanang Setiako Yang sudah memandu Jalannya sesi materi kali ini Itu tadi penjelasan Tentang materi Digital Planner Motivation Semoga Apa yang telah disampaikan Dapat dimengerti Dan dipahami dengan baik Oleh teman-teman Mahasiswa baru sekalian Kemudian Jangan lupa Untuk mengisi Form review materi Di akhir acara Yang nantinya Linknya akan disampaikan Oleh kakak pendamping Kalian masing-masing Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Apabila ada salah kata Yang kurang berkenan Di hati teman-teman semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kampus 2021 Membangun Insan Cendikia Bersama Sinar Nusantara Terima kasih